Hi everyone, good morning, it's 9am in the morning in Bali Dan aku lagi, kebetulan lagi liburan bareng keluarga disini Nah, selagi aku liburan, aku mau kasih tau ke kalian Skincare apa aja yang aku bawa selama liburan Dan honestly, ini juga skincarenya sangat simple yang aku bawa Dan mostly it's travel size Aku juga gak bawa begitu banyak makeup Karena kalau holiday itu aku jarang banget pake makeup Jadi cuma lipstick doang, sama blush on, sama highlighter, that's it So, apa aja yang aku bawa during holiday, keep on watching Kebetulan aku baru beres banget mandi Jadi emang waktunya untuk morning skincare rutin aku dimulai So, the first thing in the morning, biasanya aku selalu semprotin first toner Ini adalah Avoskin Hydrating Treatment Essence Nah, berhubung traveling, jadi aku masukin ke botol yang kayak gini, yang lebih kecil Jadi lebih simple di bawahnya Nah, kenapa aku pake ini di pagi hari, di first treatment di skincare aku Karena dia bikin kulit muka aku lebih lembab, lebih basah aja Jadi, preparation untuk next skincare-nya Nah, untuk kedua, kalo HTE-nya tadi udah Aku pake Alsa Skin yang Acne Refresh Toner Kenapa aku pake ini? Karena kalo liburan, aku tuh suka sering beruntusan gitu Apalagi kena sinar matahari, kena sun kiss Terus, di udara yang kering banget That's why aku bawa ini Dia lumayan bisa nge-rejuice Apa namanya? Beruntusan-beruntusan Apalagi aku sering beruntusan ya disini, disini, sama disini Nah, setelah pake toner Baru aku pake essence Ini dari Avoskin Perfect Hydrating Treatment Essence Kalo tadi, Avoskin Hydrating Treatment Essence Dia lebih ke toner teksturnya Nah, kalo ini dia teksturnya lebih ke essence Bentuknya agak cair Tapi cair bening gitu Terus, abis dituang ke situ Ketapak tangan Kita tetap-tap aja langsung ke muka Dan dia juga lumayan membantu untuk menghilangkan beruntusan yang ada di muka Apalagi kalian, buat kalian yang kulitnya sensitif Sering beruntusan Ataupun kering Ini, aku akuin sih Sangat bermanfaat sekali Nah, essence-nya udah kelar Jadi, langsung ke cream Ini aku masukin di travel size juga Ukurannya kecil banget, jadi gampang Ini adalah Laneige yang White Dew Jadi, dia tone up cream Kalo misalkan kalian lagi males pake Yang namanya foundation Bisa pake ini aja Dia hasilnya lebih natural gitu Apalagi kalo liburan Pake foundation Menurut aku Malesin ya Soalnya dia kalo kena Keringat Atau Terpapar sinar matahari gitu Suka agak Gak nyaman aja gitu Kalo buat aku Jadi, aku lebih suka pake White Dew Tone up cream ini Dari Laneige Next-nya Setelah pake cream Jangan pernah lupa pake sunscreen Disini aku pake Biore UV Aqua Rich ini Dia Watery Essence SPF 50+, PA++++++ Plus-nya banyak, bok Jadi, kenapa pake yang 50+, SPF 50+, PA++++ ini Dia sangat melindungi Apalagi kalo traveling Terus kita Sering terpapar sinar matahari Terus panas-panasan Apalagi udaranya kering Jangan pernah keluar Tanpa SPF Nah, biasanya kalo untuk pagi-pagi Skincare, morning rutinku Yaudah segitu aja Sampai Di SPF Sampai di sunscreen aja Biasanya kalo misalkan Mau ke tempat Makan Atau mau ke tempat Yang lebih gak panas-panasan Aku pake blush on aja Dan pake lipstick Dan juga pake highlighter Tiga items itu aja Yang biasanya aku pake Untuk make upin muka aku Nah, kalo malem-malem Stepnya sama Tapi White Dew tone up cream dari Laneige ini aku gak pake Jadi, setelah aku pake Avoskin HTE Terus tadi aku pake tonernya Elsa Skin Abis itu aku pake skin yang acne night treatment Nah, ini meskipun aku gak aji rawatan Lagi gak aji rawatan Tapi dia juga lumayan membantu untuk menghilangkan beruntusan yang ada di muka selagi kamu liburan Jadi, ini aku rekomendasiin banget buat kalian yang sering banget beruntusan kalo lagi kepanasan Nah, buat skincare malemnya juga aku tambahin Laneige Water Bank Eye Gel ini Supaya mata kulit sekitar mata ini masih tetap terdehidrasi Karena kan kulit aku kering Jadi, otomatis sekitar mata juga Dia ikutan kering juga Apalagi daerah sini dan sini So, I use this Oh ya, untuk ngebersihin muka aku Aku pake Arctos Facial Treatment ini Aku suka banget sama ini karena dia punya sikat halusnya Dan dia lumayan membantu untuk mengurangi beruntusan di muka aku Jadi, cukup keluarin aja produknya Terus dipijitin ke seluruh wajah Abis dibilas deh Terus, aku juga mau mislar water yang Nature Republic Yang bahannya grain Aku gak pernah bawa makeup remover kalo lagi holiday Jadi, cukup pake mislar water aja Simpel tips dari aku Kalo kalian gak mau ribet-ribet during holiday Tapi tetep pengen terdekat cantik Bawa lipstick yang bisa jadiin blush on juga Tapi yang teksturnya lebih creamy Oke guys, segitu aja info dari aku I hope you guys enjoy this video And I will see you on my next video Bye!